Buat teman-teman di sini yang beriklan di Facebook dan Instagram dan ingin copywriting yang lebih optimal, silakan tonton video ini karena di video ini kamu akan belajar 3 tips copywriting untuk iklan Facebook dan Instagram. Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari socialmediamarketer.it, tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi topik kita hari ini, teman-teman, kita akan belajar ya. Saya nggak tahu teman-teman di sini pernah beriklan di Facebook atau nggak, tapi kalau misalkan nanti ke depannya atau sedang beriklan, di sini saya akan membagi beberapa tips ya, copywriting buat teman-teman agar iklannya lebih optimal. Dan bapak-bapak-bapak lagi, kita langsung masuk aja ke layar laptop saya, teman-teman. Yang pertama, langsung masuk ya tipsnya. Hindari kata-kata overklaim, teman-teman ya. Seperti yang kita tahu, Facebook sama Instagram itu punya peraturan yang cukup ketat, teman-teman. Semakin ke sini, cukup ketat. Kalau teman-teman sering beriklan, itu ada yang namanya Ameh. Jadi, as akun manager Erol kalau misalkan. Jadi kita iklan dikit, salah dikit, Ameh gitu kan ya. Diband dan lain-lain. Ya, mau nggak mau teman-teman. Jadi karena kita beriklan, karena kita ikut tempatnya dia, platformnya dia, kamu harus mematuhi peraturan yang ada. Nah, salah satu hal yang paling sering dilakukan ya, yang cukup sering dilanggar adalah kata-kata overklaim. Seperti garansi dijamin pasti. Atau apalagi, dan lain-lain kata-kata overklaim itu ya. Contohnya kayak gini, garansi kulit kamu pasti putih dan bersih setelah menggunakan body lotion ini. Wah, itu kan keren banget ya, copywritingnya ya. Tapi pas orang pake, kok kulit saya nggak putih ya, bersih ya. Nah, itu hati-hati ya. Jadi yang seperti itu. Contohnya kayak kedua, kayak ini. Dijamin kamu bakalan kaya raya setelah ikut workshop ini. Wah, ini juga serem-serem gitu ya. Yang kedua, baju ini pasti cocok buat kamu. Nah, itu yang harus teman-teman hindari ya. Kenapa? Karena yang pertama, selain bisa merusak branding kamu, yang kedua, bisa membuat akun kamu kena band. Jadi, pastikan teman-teman, saat teman-teman beriklan, saat teman-teman ingin menulis copywritingnya, khususnya untuk iklan, itu kita harus lebih detail lagi teman-teman. Dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Ya. Tips yang kedua. Nah, ini juga. Saya nggak tahu ya, sekarang masih ada nggak pakai kayak gini ya. Tapi kalau misalkan kamu menggunakan before after secara langsung seperti ini, harusnya nggak mungkin di-approve teman-teman. Pasti depend. Walaupun kalau mungkin di-approve, mungkin bisa jalan beberapa jam, terus di-band gitu kan ya. Itu harus hati-hati ya. Khususnya, kalau kita jualan produk-produk yang rawan band ya, di Instagram, Facebook, seperti kesehatan, kecantikan, apalagi vapor mungkin ya, yang rawan-rawan band itu yang harus kamu hindari. Apalagi saham, yang tentang keuangan itu ya, harus hati-hati teman-teman. Memang, caranya berbeda dengan kita iklan-iklan seperti kayak pakaian, ya itu beda banget ya. Terus, solusinya gimana mas? Solusinya kamu bisa gunakan storytelling ya. Jadi, storytelling itu beda sama copywriting ya. Kalau copywriting itu kayak, kamu ingin kurus dan bisa makan terus? Nah, itu copywriting. Tapi kalau storytelling itu yang fokus ke ceritanya. Contohnya kayak gini. Ini gue, sosok pria yang nggak membandingkan penampilan. Makan apapun yang aku mau, juga jaga kesehatan, terus dan lain-lain. Itu storytelling. Nah, terus dari cerita itu, kita mulai jelaskan bahwa tapi sekarang beda ya. kayak iklannya produk-produk kesehatan yang zaman dahulu ya. Jadi, dari dulunya kayak gimana masalahnya, dijelaskan dengan bertut cerita, tapi sekarang beda. Nah, baru masuk ke transformasinya. Setelah aku menggunakan produk ini, nah, kayak gitu biasanya. Itu storytelling-nya ya. Yang paling sering dan umum dipakai. Itu bisa kamu terapkan untuk produk-produk yang round-down seperti kesehatan sama ketatikan. Kalau seperti itu, lebih berpotensi di-approve dibandingkan yang kayak tadi, yang langsung before-after. Nah, itu yang kedua. Tips yang ketiga adalah hindari terlalu banyak menggunakan emotikon, teman-teman. Jadi, saya nggak tahu teman-teman kalau di kasus teman-teman gimana, tapi kalau saya ngomong sama orang Facebook, itu dia bilang terlalu banyak emotikon itu juga ya rawan ya. Maka tadi itu jangan terlalu banyak lah ya. Satu atau dua aja kayaknya cukup ya. Jangan yang seperti ini, teman-teman. Nikmati roti lembut yang lumer di mulut, terus emotikonnya banyak banget. Itu juga ya. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Dan yang salah satu yang sering dilanggar, teman-teman. Itu menggunakan kata-kata superlatif ya. Nanti aku akan jelaskan setelah selesai ya. Tapi, teman-teman, untuk teman-teman yang ingin beriklan di Facebook sama Instagram, itu pastikan kamu baca peraturan yang ada, teman-teman. Di Facebook dan Instagram ya. Seperti ini ya, kalau kita lihat ya. Konten-konten sensasional. yang informasi ini yang apa ya, ini ya teman-teman bisa baca sendiri ya. Itu harus teman-teman hindari ya, hati-hati ya. Yang personal attribute ya, yang biasanya itu kayak mencut ya. Mencut itu apa ya? Kayak nge-zoom gitu ya. Nge-zoom bagian tertentu itu juga gak boleh. Atribut tertentu. Terus yang berhubungan dengan COVID juga gak boleh. Crypto, nah itu juga harus perhatikan ya. Crypto atau apa yang keuangan ya, kayak saham, itu rawan, teman-teman ya. Dating ya, dating apps ya. Ya, kita tahu dating apps. Itu gak boleh. Yang ada alkohol sama drugnya juga gak boleh. Online gaming sama gambling, judi, gak boleh. Hati-hati ya. Personal health juga ya hati-hati. Politik juga hati-hati, teman-teman ya. Jadi ada beberapa peraturan yang gak bisa kita langgar, teman-teman. Di Facebook dan Instagram. Itu kamu harus baca, yang pertama. Terus yang kedua, kamu juga bisa baca Etika Pariwara Indonesia, teman-teman. Ya, ini mungkin bagi sebagian orang asing, tapi bagi dunia copywriter atau orang-orang penulis yang saya hakilkan, mereka itu ya hasilnya pernah lah terlapar dengan hal ini. Jadi ini apa? Ini adalah peraturan yang diciptakan, teman-teman. Khususnya buat kita yang beriklan di Indonesia. Jadi ada peraturan-peraturan yang gak bisa kita langgar sebenarnya. tapi hal-hal peraturan yang paling sering dilanggar itu adalah menggunakan kata-kata superlatif. Jadi kayak gini ya. Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling. Nomor satu. Contohnya, kelas copywriting terbaik. Nomor satu di Indonesia. yang gak ada lawan. Nah, itu gak boleh sebenarnya teman-teman. Top atau kata-kata yang berawan ter. Terbaik, terbagus, termurah, tercanggih. Nah, itu harus hati-hati. Kalau misalkan gak punya buktinya, misalkan nih kita bilang bahwa kelas copywriting adalah kelas dengan member yang paling banyak. Oke? Nah, itu kita ada datanya gak? Misalkan kalau kita paling banyak di Indonesia. Nah, itu yang harus hati-hati. Terus, iklan harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan gak menyusatkan ke layak. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi, kalau misalkan teman-teman target pasarnya nih, kalau di iklankan kita enak kan? Kita bisa targetin pasarnya kan? Berdasarkan usia, demografi, psikografi. Kalau misalkan target pasar kamu adalah misalkan usia milenial, yaudah pakai bahasa-bahasa yang informal, yang mudah dimengerti. Tapi kalau yang bukan milenial, contohnya baby boomers ya, yang 35 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, ya kamu harus pakai bahasa yang lebih mudah dimengerti. Ini contohnya, kayak penggunaan kata 100% murni, itu harus ada buktinya teman-teman dan tanggung jawabannya ya. Kata gratis cuma-cuma ini tidak boleh dicantumkan dan melihkan jika ternyata ada biaya lain yang harus dibayar konsumen. Jadi, harus ada penjelasannya teman-teman. Jangan clickbait ya, asal pakai kata-kata ampuh kayak gitu ya. Nah, terkait ini, kalau misalkan teman-teman ingin baca, akan saya sertakan di kolom deskripsi ya. Jadi, teman-teman bisa baca yang lebih lengkap lah ya. Lumayan banyak teman-teman halamannya, tapi nggak apa-apa agar kamu dapat kewawasan baru, kalau misalkan kamu ingin beriklan di Facebook sama Instagram. Dan kurang lebih teman-teman, itu aja di video kali ini. Teman-teman, semoga membantu kamu untuk menulis copywriting, khususnya untuk iklan Facebook dan Instagram. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana caranya melakukan pemasaran di media sosial. Dan kalau kamu ingin belajar sosial media marketing secara gratis, silakan klik link ada di bawah ini, website kita, karena di sana sudah ada 5 kelas gratis, TikTok Marketing, WA Marketing, Content Creator, Storytelling, sama kelas Instagram Mestek. Silakan akses kelasnya dan nanti kamu bisa belajar baca di sana. Kurang lebih itu aja teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video yang lain. Terima kasih telah menonton!